42 tahun di bawah pemerintahan yang menerapkan syariat Islam telah menyebabkan kesengsaraan kepada masyarakat Iran. Orang-orang Iran sampai pada kesimpulan bahwa Islam bukanlah solusi bagi mereka. Islam adalah pembawa masalah dalam dan harus dilenyapkan. Dan penolakan terhadap Islam ini oleh orang-orang Iran bukanlah keputusan emosional yang diambil hanya dalam waktu singkat atau semalam. Tapi membutuhkan waktu hingga empat puluhan tahun secara bertahap melalui perjalanan panjang. Mereka menjauhi Islam dan berjalan mendekat menuju kepada Kristen. Memang tidak semua orang Iran tertarik pada ajaran Kristen. Tetapi ketika mereka membandingkan ajaran Islam dan Kristen, kabar Injil benar-benar sangat menarik perhatian mereka. Ajaran Islam benar-benar bertolak belakang dengan apa yang diajarkan dalam Kristen. Dan ketika mereka menolak Islam, mereka kemudian melihat di sekitar dan oh ternyata ada ajaran. yang benar-benar bertolak belakang dengan Islam dan itu adalah Kristen. Itulah kenapa negara Iran menjadi negara yang pengabaran Injilnya paling cepat pertumbuhannya di dunia. Ya, Sobat Waras, ini dimuat oleh sebuah akun For Alfa. Ini dimuat 5 hari lalu dan kita lihat ya. Dia memberikan sebuah kepsen, Iran menjadi negara tercepat pertumbuhan pengabaran Injil di dunia. Dan apa yang disampaikan dalam cilain ini memang sangat-sangat mengejutkan kawan-kawan. Dan wajar ketika kemarin Presiden Iran Raisi tewas dalam sebuah kecelakaan pesawat. Yang terjadi justru sebagian masyarakat Iran itu merayakan kematian Raisi. Bahkan mereka menyalakan kembang api dan mereka berpesta pora bergembira sangat luar biasa. Tidak ada rasa duga cita. Apa yang melatar belakang itu ya karena itu mereka sama sekali tidak simpati kepada Raisi. Karena Raisi sudah membunuh ya hampir 30 ribu masyarakat Iran. Dan yang terbaru yang viral yaitu seorang wanita yang salah menggunakan jilbab menurut syariat Islam di Iran. Yang akhirnya dipenjara dan mati ya dibunuh dalam penjara. Itulah yang memunculkan protes dari masyarakat Iran. Dan mereka benar-benar muak dengan syariat Islam yang di Iran kawan-kawan. Bahkan kita tahu mereka remer-ramer membuka jilbabnya. Bahkan ketika ada ustadz atau ulama yang mereka temukan ya. Di jalan-jalan itu mereka tarik ya topinya. Artinya mereka benar-benar kesal ya terhadap syariat Islam yang di sana. Dan Anda tahu juga bahwa kematian masyarakat Iran itu itu dikecam oleh dunia. Dan anehnya kawan-kawan ya warga-warga di Konoha itu malah tidak bersimpati ya. Malah mereka happy-happy saja melihat bagaimana warga Iran itu dibunuh hanya gara-gara salah menggunakan jilbab. Tapi ketika sang pembunuh ini tewas. Ah warga Konoha malah berduka cita. Ya inilah sebuah ironi dan sangat-sangat tidak masuk akal ya. Akal waras kita ya. Ketika masyarakat Iran dibantai hanya gara-gara salah menggunakan jilbab. Itu masyarakat Konoha itu tidak ada rasa duka cita. Justru banyak yang senang ya. Artinya katanya Iran sangat ketat menyerapkan syariat Islam. Tapi ketika kemarin sang pembunuh itu presiden Iran tewas. Ya malah mereka berduka cita kawan-kawannya. Warga Iran bersuka cita malah warga Konoha yang bersuka cita. Dan kawan-kawan terkait dengan isu bahwa Iran menjadi negara tercepat pertumbuhan pengabaran injil di dunia ini. Itu juga terlihat dari informasi yang kita dapat bahkan kita bahas kalau saya enggak salah tahun lalu kawan-kawan. Bahwa di Iran itu sudah ya waktu itu ya tahun lalu dikabarkan 50 ribu masjid ditutup. Tidak ada lagi di sana aktivitas ibadah. Dan itu ya 50 ribu dari 75 ribu kalau saya enggak salah. Kalau bukan 75 ribu 70 ribu nantilah kita cek beritanya. Ya itu sudah ditutup 50 ribu jadi yang tersisa yang aktif tinggal 25 ribu. Dan dikabarkan banyak masyarakat Iran yang sudah muak ya dengan ajaran tersebut. Ya dan mereka banyak yang memilih jadi ateis. Ya dan bahkan ya kabar terbaru ini kabar dari luar negeri kawan-kawan ya. Dan kabar-kabar seperti ini tidak mungkin diputar ya di televisi Konoha. Tidak mungkin dibahat di televisi Konoha. Ini The Rosenberg Report ya. Ini menyampaikan bahwa di Iran itu terjadi pertumbuhan orang yang tertarik kepada Kristus. Karena mereka melakukan perbandingan. Ternyata ada ajaran yang bertolak belakang dengan syariat Islam. Yaitu ajaran Kristus. Ajaran yang penuh dengan kasih. Yang penuh dengan damai. Ajaran yang penuh dengan moralitas yang sangat-sangat tinggi. Tidak memaksakan kehendak orang. Tidak memaksakan orang harus berpakaian seperti ini. Kalau kamu tidak berpakaian seperti ini maka halal daramu itu tidak ada dalam ajaran Kristen. Dan inilah yang membuat akhirnya banyak orang-orang Iran itu yang datang dan percaya kepada Kristus.